Ya, mengawali berita pertama, Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir tegaskan Muhammadiyah tak akan berhenti menyoroti berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di berbagai negara, salah satunya terkait komunitas muslim Uyghur di Cina. Muhammadiyah meminta agar pemerintah Indonesia menyampaikan sikap yang tegas terkait Uyghur. Muhammadiyah mengecam tiap bentuk pelanggaran HAM termasuk dalam beragama yang terjadi dimanapun. Mulai dari Uyghur, Rohingya, Palestina, dan tempat-tempat lain. Muhammadiyah akan mencoba berperan sejauh yang bisa dilakukan seperti menawarkan diri jadi mediator. Untuk Uyghur misalnya, sudah disampaikan ke kedutaan besar RRC. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan Muhammadiyah tak akan berhenti menyoroti berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di berbagai negara, salah satunya terkait komunitas muslim Uyghur di Cina. Negara harus hadir, termasuk hadir secara bilateral dan dalam konteks global. Karenanya Haidar meminta agar pemerintah Indonesia menyampaikan sikap yang tegas terkait Uyghur. Ini menjadi komitmen Muhammadiyah, bahkan kami mencoba juga sejauh yang kami bisa, itu menjadi mediator terhadap problem itu. Ketika Uyghur kami termasuk yang terbuka ke Republik Rakyat Tiongkok untuk mereka membuka akses untuk seluruh masyarakat dunia dan bisa datang ke cinsian, ke Uyghur, bahwa di sana ada banyak hal yang kita tidak mampu masuk ke situ dalam konteks hubungan dan tata internasional yang terlaku di negara itu, ya itu selalu terjadi. Nah, apalagi kalau kormas itu perannya kan tetap terbatas. Karena itu kami juga geram ketika ada pihak yang mungkin, karena kami diundang lalu kami keolah dibeli. Jadi itu terlalu, apa, terlalu menyeberhanakan dan menganggap rendah pihak lain, ya. Nah, karena itu negara harus adil, termasuk secara bilateral dan dalam konteks global. Kami juga menyampaikan agar Indonesia ya menyampaikan sikap yang tegas. Jika Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar dipegang, pemerintah tidak akan kesulitan dan tidak ada suasana psikologis berat menyampaikan sikap. El Mariana, Asrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.